Hai ini kita ada satu paket Smart Inventor berkapasitas 7000 Watt dengan sistem 48V ini ini pesanan Bapak Yodi yang ada di Bogor ini ya Pak unit Smart Inventor nya Pak Yodi ini juga pesen beserta baterai ini lithium lipo 4 produk CTE 48V 100A jadi baterai ini satu unit memiliki daya tampung 4,8 kwh 48V x 100A yaitu 4,8 kwh baterai ini juga diklaim memiliki masa hidup 3000 siklus Hai atau dikisaran 10 tahun pemakaian dengan kapasitas pakai sampai 80% nah jika pemakaian dibawah 80% misalnya 70% tentunya ini juga memiliki siklus aso atau masa hidup yang lebih panjang ya ada juga yang mengklaim sampai dengan 15 tahun bahkan 20 tahun ini apa untuk baterainya kita gunakan dua unit jadi ini baterai inverter serta MPPT kita uji sekalian untuk MPPT sendiri ini menggunakan 100 ampere juga sudah kita modif sesuai dengan kebutuhan untuk inverter sendiri tampilan depan di sini ada PLN inverter tegangan PLN eh parameter di inverter ini switch atau prioritas ya untuk output ini switch on off nya nah untuk MPPT karena ini kondisi sore ya cuma 1,2 ampere dan ini kondisi baterai juga sudah full di 53 volt untuk inverter sendiri kita menggunakan box panel ya Pak dengan ukuran 40 kali 60 cm untuk tampilan dalam untuk bagian atas ini adalah blok ATS auto transfer suite dan MCB-MCB pengaman semuanya sudah kita kasih keterangan untuk bawahnya ada kit inverter dengan kapasitas 7000 Watt tentunya menggunakan SPWM di sini ada selektor untuk charging nya nanti kita akan jelaskan untuk bawahnya ada trafo turuit full tembaga dengan kapasitas 7000 Watt nah ini terminal-terminal blok juga ada di sini PLN sama inverter jadi ini inputan PLN masuk ke sini nah ini inverter ini besok bisa untuk beban-beban tinggi yang tidak menentu jadi output inverter ini akan aktif jika tombol yang ada di depan ini nah kita arahkan ke PLN jadi output prioritas di PLN output yang ini yang bawah ini yang keluar PLN dan ini adalah pure dari inverter ini untuk inputan baterai negatif positif langsung aja kita akan coba hidupkan pertama kali ya jadi langkah menghidupkan coba masipin matikan semuanya sistem panel surya matikan juga mungkin jadi dari baterai juga karena ini set ya jadi kita coba semuanya semuanya oke semua sistem udah off nah langkah pertama ini sambungan baterai menuju ke inverter terminal blok ke sana ini ya dari baterai ini terus ini dari inputan PLN ini terus ini output yang ke beban rumah yang bawahnya oke nah yang ini besok bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan daya-daya besar seperti mau ngelas-ngelas atau mau charging motor listrik atau untuk keperluan lainnya bisa menggunakan output yang sebelah sini kita hidupkan baterai terlebih dahulu ya ada tombolnya di sini tahan yang bawah oke jadi ini udah kita paralel jadi aktifkan satu yang satunya juga sudah ikut aktif udah on nah untuk inverter lanjut aktifkan soft start terlebih dahulu nah soft start ini berfungsi untuk meredam beban-beban kejut yang ada di baterai nah beban kejut ini dihasilkan dari ini ya pengisian kapasitor yang ada di inverter nah setelah 5 detik baru aktifkan MCBDC utama oke off kan soft start nah output output kita aktifkan oke ini di oscilloscope juga sudah terbaca ya untuk gelombang warna biru adalah inputan dari PLN yang warna kuning adalah output dari smart inverter sekarang smart inverter sedang di handle PLN karena inverter belum aktif kita aktifkan kita aktifkan oke ya dia langsung berpindah ke inverter gelombang output juga gak gak ada pergeseran pasal gak ada jeda gak ada gedip ya dia outputnya lebih sempurna ini yang inverter nah kalau yang PLN kurang sempurna ya tegangan PLN di tempat kita juga buruk cuma 200 volt ini dengan 2 baterai kita juga mau mencoba uji load beban ini baterai sudah on semua 2 unit oke aktif ini jalur ke MPPT MPPT udah hidup? MPPT kondisi sore hari ini cuma 2,8 ampere di 100 Watt 150 Watt 800 Watt tambah lagi PLN PLN dimatikan dulu ini 4000 Watt ya kita matikan jalur PLN ya udah off 6000 Watt tambah lagi gelombang output dia juga masih sinus wow 7000 Watt sempurna ya 7000 wah 8000 Watt dia limit over terceda 10 detik baru akan aktif kembali kita lihat di gelombang output juga ikut off oke sudah on kembali sekarang kita mau lihat untuk sistem perpindahannya PLN kita masukkan terlebih dahulu ini buzzer berbunyi karena mengindikasi gak ada inputan dari PLN atau PLN padam ya jadi ini parameter untuk perpindahannya adalah setting pada batasan bawah sini ya saat tegangan baterai menyentuh 50 volt dia akan berpindah ke PLN saat menyentuh 50,5 dia akan berpindah lagi ke inverter sekarang yang kerja adalah output inverter kita akan coba load beban sampai menyentuh angka 50 volt seperti apa respon perpindahnya akan kita lihat juga di gelombang output osiloskop yuk load beban 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 800 Watt oh bentar pin ini sistem charging juga on oh mati charging dari MPPT kita matikan terlebih dahulu kita coba load beban oke lagi beban 800 Watt 1400 Watt 1400 Watt tahan segitu aja ya 1400 Watt nah ini hampir berpindah kita akan lihat perpindahnya jadi saat mau berpindah oke sempurna perpindahnya buzzer juga berbunyi ya saat berpindah dia akan berpindah ke inverter lagi saat menyentuh batasan atas atau di setting baterai kita tadi 50,5 masih 50,4 jadi belum berpindah ke PLN ke inverter masih low DC biar cepat perpindahnya kita aktifkan juga charging dari PLN oke ini chargingnya nah ini charging aktif lihat perpindahnya bentar lagi oke oke dia sudah berpindah ke inverter karena menyentuh batasan atas dan untuk perpindahnya dia tetap sempurna gak ada jeda gak ada kedip gak ada persimpangan puzzle sistem perpindahnya ini dia sudah sinkron jadi inverter masuk dulu baru PLN lepas ini ya pak unit inverternya oh iya untuk sistem charging kita akan lihat sekalian sistem charging berapa ampere DC nya disini aja pak pv udah mati kan oke kita lihat arus charging oke 3,5 ganti tab 2 berapa ini tab 1 ya ini tab 1 ya 3,5 ampere tab 2 8 ampere atau di 400 Watt dengan kondisi PLN buruk gak nyampe 200 kita arahkan tab 3 kita akan coba oke ini ya 13 ampere untuk tab 3 yaitu di angka 700an Watt oke nah bagian teman-teman yang berminat dengan produk ini bisa langsung kunjungi link stokopedia kita yang ada di sebelah untuk Pak Yudi jika bisa ada kesulitan dalam proses instalasi bisa langsung hubungi nomor teknisi kita yang ada di deskripsi sekian terimakasih salam astro titik terimakasih че